Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di kali ini saya akan mengganti aki Honda Accord ya Honda Accord tahun 2008 Nah aslinya itu sebenarnya pakainya aki yang 35 ampere ya Nah tapi disini yang punya mobil ingin mengupgrade pakai yang 60 ampere, bisa kah? Nah ikuti terus kelanjutan video ini Nah ini dia mobilnya ya teman-teman Ini Honda Accord Nah sebenarnya aslinya itu pakai yang 35 ampere Nah tapi ini sudah dirubah pakai yang 60 ampere ya tipe nya 55D26R Nah kenapa pakai ini mungkin butuh daya yang lebih besar ya Nah ketahuannya kenapa? Disini lihat ini sudah dibuat lurus ya Aslinya itu kecil ya teman-teman segini Ukurannya Aki aslinya itu segini ini teman Ya Kecil ya Ukurannya itu sebenarnya 45 ampere Nah sekarang mau dipasang yang Ini 6 ampere Tipe nya 55D26R N50Z 12V 60 AH Ini merek GS Astra ya GS yang ori Nah jadi sekarang ini baru saya isi Aki Ini nya Akinya Kita suruh sebentar Sekarang kita buka Aki yang lama Baik ini sudah terpasang dengan rapi ya teman-teman Nah ini Dapat kita pasang Sekarang kita lakukan starter Sekarang kita starter Sekarang kita starter Sekarang kita lakukan pengukuran ya teman-teman Baik sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Karena semakin banyak tahu akan semakin menambah ilmu Nah sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton